Teka-teki siapa yang akan menjabat sebagai penjabat Gubernur Sumatera Selatan? Menggantikan Herman Deru terjawab sudah. Mendagri Tito Karnavian secara resmi melantik Dr. Agus Fatoni sebagai PJ Gubernur Sumatera Selatan. Pelantikan Dr. Agus Fatoni oleh Mendagri Tito Karnavian sebagai PJ Gubernur Sumsel dilakukan di Sasana Bahati Praja, Gedung C, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Bersama dengan pelantikan PJ Gubernur Kalimantan Timur. Dr. Agus Fatoni kelahiran Lampung 1972 merupakan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang menjabat sejak 12 Maret 2022. Sebelumnya pada tahun 2020, Dr. Agus Fatoni juga pernah menjabat sebagai PJ Gubernur Sulawesi Utara. Menggantikan jabatan Gubernur Sulut yang mengajukan cuti kampanye. Atas dilantiknya Dr. Agus Fatoni sebagai PJ Gubernur Sumsel, PJ Wali Kota Palembang yang ditemui beberapa waktu lalu berharap agar bisa bersinergi dan bekerjasama dengan pemerintah kota terkait persoalan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Tetapi butuh support dan kerjasama satu dengan yang lain. Pak tambahan sedikit Pak, pesan dan harapan untuk PJ Gubernur yang terpilih Pak? Ya harapan saya untuk PJ Gubernur untuk pertama bisa bersinergi kerjasama dengan pemerintah kota. Tentunya persoalan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tidak bisa kerja sendiri tetapi butuh support, butuh kerjasama dan semoga amanat. Sementara itu anggota DPRD Sumsel Saiful Padli menegaskan jika PJ Gubernur Sumsel yang baru saja dilantik harus segera bekerja dalam proses penanganan karhutlah yang saat ini sedang terjadi di Sumatera Selatan. Tugas pertama dari PJ Gubernur ini adalah bagaimana memberikan solusi terhadap karhutlah yang sedang terjadi di Sumatera Selatan.